Intro Halo semua, kembali lagi bersama Isar dan di video kali ini kita akan membuat intro youtube sederhana untuk pemula hanya menggunakan KineMaster Intro Kita akan membuat intro ini hanya dengan menggunakan KineMaster Oke, mari kita mulai Kita buka KineMaster dan kita pilih aspek rasio yang 16 banding 9 Oke, jika sudah seperti ini kita ke pengaturan proyek dan kita pilih penyuntingan lalu kita pilih isi layar Oke, jika sudah kita ke media dan kita masukkan gambar yang ingin kita pakai Nah, saya akan memakai beberapa gambar ini sebagai contoh nanti teman-teman bisa masukkan gambar teman-teman Oke, kemudian langkah selanjutnya kita ke lapisan dan kita pilih teks Nah, kita akan memasukkan teks kita sebagai contoh saya akan memakai kata trepel dan kata trepelnya kita scale up lalu saya akan memakai pon yang bebas new seperti ini Oke Nice dan langkah selanjutnya untuk tulisan trepelnya kita sesuaikan lalu kita scroll ke bawah ini teman-teman kita cari yang tulisan bayangan atau shadow dan kita klik kita geser enable kemudian teman-teman nanti bisa atur sendiri di bagian sini ada angle ada menyebar ada ukuran ada jarak nanti teman-teman silahkan atur di bagian shadow ini nah, saya akan mengatur terlebih dahulu sesuai dengan tulisan yang saya miliki oke baik, ini sudah cukup bagus jika sudah kita kembali dan kita pilih yang pilihan teks ini oke, nah untuk karakternya kita panjangkan sekitar 22 ya atau 21 tergantung dengan tulisan teman-teman oke, jika sudah seperti ini kita centang nice dan langkah selanjutnya kita ke sebelah kiri kita pilih yang tangkap dan simpan maka otomatis gambar ini akan tersimpan di galeri kita oke, jika sudah kita hapus kemudian kita ganti kata trepolnya menjadi kata fotografi nah, teman-teman nanti sesuaikan dengan gambar yang teman-teman miliki ya sesuai dengan channel teman-teman nah, untuk warnanya juga kita ganti kita pakai yang warna hijau seperti ini dan teman-teman silahkan memakai warna teman-teman yang ingin teman-teman pakai dan kita lakukan hal yang sama kita tangkap dan simpan ke galeri kita nah, kita lakukan ini seperti yang di awal tadi terus lakukan hal yang sama untuk gambar yang selanjutnya teman-teman ya silahkan teman-teman lakukan hal yang sama ubah fontnya atau ubah tulisannya dan ubah warnanya dan simpan ke galeri kita ya teman-teman silahkan diatur oke nah jika sudah semua kita simpan di galeri kita seperti ini ya kemudian hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita buka proyek baru teman-teman kita buka kinemaster dengan aspek yang sama lalu kemudian kita akan memasukkan gambar-gambar tadi yang sudah kita screenshot nah silahkan teman-teman masukkan gambar-gambar yang teman-teman screenshot tadi oke sudah seperti ini lakas selanjutnya untuk gambar yang pertama ini kita klik teman-teman ya yang traveling ini oke nah kita pilih klip grafis lalu kemudian kita pilih klip grafis dengan judul great ship nah teman-teman nanti download great ship ini di store kinemaster lalu kita pilih yang nomor 1 nah untuk transisinya kita klik kemudian kali ini saya akan memakai transisi yang light legs nah ini juga teman-teman bisa download di kinemaster ya dan saya pakai yang nomor 1 oke nice jika sudah kita centang kemudian kita geser ke gambar yang kedua kita pilih klip grafis kembali dan kita pilih great ship kali ini kita pakai yang nomor 2 oke nah untuk transisinya saya akan memakai dengan transisi yang ini kayaknya cocok line wave oke kita pakai yang line wave yang nomor 1 teman-teman ya oke seperti ini kita geser lagi ke gambar yang nomor 3 kita pilih klip grafis kembali kita pilih klip grafis great ship dan kita pilih yang nomor 3 kalau tadi nomor 2 sekarang nomor 3 kemudian untuk transisinya kita klik dan kita pakai transisi yang saya akan cari transisi yang pas saya rasa ini cocok restospection oke kita pakai yang yang retospection kemudian kita pakai yang nomor 3 oke nah ya sini sudah bagus oke kita geser ke gambar nomor 4 klip grafisnya tetap sama ya kita pakai yang great ship teman-teman lalu saya akan pakai nomor 4 nah untuk transisinya transisinya yang berubah-ubah ya teman-teman tidak sama sehingga tidak monoton untuk transisinya saya akan memakai yang spin blur nah kemudian saya akan pakai yang nomor 1 oke nice dan kita geser ke gambar yang nomor 5 kita pilih klip grafis dan kita pilih great ship nah kita pakai dengan nomor 1 kembali ini teman-teman oke nah untuk efek transisinya saya coba akan pakai yang film burn nah film burn ini cukup bagus untuk dipakai ya transisinya saya suka dan kita pakai yang nomor 2 yang terakhir nih teman-teman yang terakhir banget nih kita pakai klip grafis yang sama juga ya nah oke kalau dirasa ini terlalu panjang kita pendekkan durasinya dengan cara menggeser ke sebelah kiri seperti ini baik jika sudah kita coba preview hasilnya nanti kira-kira akan menjadi seperti ini ya teman-teman oke ini selamat menikmati 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 selamat menikmati